Sahabat Tani, kali ini saya akan melakukan pengendalian gulma atau rumput gerinting secara sistemik, artinya membunuh sampai akarnya dan prosesnya cepat seperti apa? kita lihat nih untuk herbicida yang akan saya gunakan selamat menikmati bagi sahabat tani yang sudah like dan subscribe, semoga rizkinya semakin berlimpah barokah, amin ya robbal alamin nah sahabat tani, sekarang saya posisinya berada di lahan 7 nah ini masih banyak sekali gulma rumput gerinting ya sahabat tani yang ada di sawah ini rumput gerinting semua, sahabat tani seperti ini nah jadi kemarin tertingenanya bagaimana sih tips atau cara mengatasi gulma atau rumput gerinting secara sistemik dan cepat prosesnya ya sahabat tani nah jadi sawah saya ini petakan yang sebelah sini ya, yang mepet dengan pematang sebelah sini ya satu red kesana nah kesini ini ini gulmanya atau rumputnya gerinting semua sahabat tani nah ini sawah ini sebenarnya belum ideal ya ini masih bukaan ya jadi masih proses perbaikan terus untuk sawahnya jadi belum sawah ideal ya jadi gulmanya sangat banyak jadi kita setiap akan melakukan tanam ya olah lahan itu kita harus selalu melakukan penyempotan gulma terlebih dahulu agar mengurangi kompos yang ada di tanah ya sahabat tani karena sebagian sawah ini ada yang dalam-dalam sahabat tani nah ini kan kurang lebih seminggu lagi kita akan olah lahan ya kita akan lakukan bajak ya pembajakan di lahan ini nah jadi kita lakukan terlebih dahulu penyemprotan gulma ya yang ada di sawah ini di lahan 7 ini ini untuk luas lahan 2 hektare sahabat tani nah rumput gerinting seperti ini modelnya ya jadi kalau misalnya kita melakukan penyemprotan secara tanggung atau nanggung ya dosisnya itu kurang ya maka gulma gerinting ini tidak mati sahabat tani jadi kita percuma atau sia-sia ketika melakukan penyemprotan rumput gerinting nah jadi kalau sahabat tani ingin melakukan penyemprotan maka harus gunakan amunisi yang tepat ya jadi dan lakukan di waktu yang tepat nah misalnya ini kisaran jam ini ya sahabat ini jam 9 ya setengah 9 jam 9 jadi ini waktu yang tepat kita melakukan penyemprotan dan usahakan 6 jam ke depan tidak akan turun hujan ya sahabat tani tidak turun hujan diperkirakan tidak turun hujan ya seperti itu sahabat tani agar proses dari herbicida yang kita lakukan penyemprotan itu bekerja secara maksimal nah ada pun nanti herbicida yang kan saya gunakan yaitu herbicida sistemik tujuannya yaitu agar membunuh atau mengatasi gulma gerinting ini secara sistemik sampai akar-akarnya ya meskipun nanti ada yang tumbuh sahabat tani tidak total ya karena untuk rumput gerinting itu tidak bisa diaplikasikan 1 kali penyemprotan tuntas ya tidak seperti itu sahabat tani jadi kemungkinan itu 2-3 kali baru tuntas untuk pengendalian gulma rumput gerinting akan tetapi kita menggunakan dosis yang maksimal ya maksimal terus dicampur dengan pupuk sahabat tani nah nanti kita akan campur dengan pupuk ur ya nah ini gerinting semua ya petani nah beda lagi dengan rumput gerinting yang ada di jarak ya kalau misalnya rumput gerinting itu tidak di jarak tidak di air maka itu sangat mudah untuk diatasi ya jadi sekali semprot sesuai dosis dan benar cara penyemprotan itu sudah mati ya kalau rumput gerinting yang ada di darat cuman kalau rumput gerinting yang ada di lahan-lahan yang sawah atau rawa yang ada airnya maka kita harus menggunakan dosis yang lebih banyak oke sahabat tani kita lihat untuk amunisi yang akan saya gunakan ya untuk pengendalian rumput yang ada di sawah saya ini nah ini rumputnya bukan cuman gerinting gerinting ya sahabat tani jadi rumputnya itu bukan cuman gerinting tapi ada juga rumput pentilan atau rumput sungguh gelut nah jadi nanti kita akan campur dengan bahan aktif metil mesulfuron nah untuk teknik penyemprotannya agar gulma pentilan atau sungguh gelut itu juga ikut nanti oke sahabat tani kita lihat untuk herbicidanya nah ini sahabat tani amunisi yang akan saya gunakan ya untuk mengendalikan gulma rumput gerinting tadi ya sahabat tani nah tadi kan rumput gerintingnya sangat banyak sekali dan itu posisinya di sawah ya sahabat tani nah jadi kita akan menggunakan herbicida sistemik dicampur dengan ini metil mesulfuron tuh meragagang biofuron dan dicampur juga dengan pupuk orea nah ini kurang lebih setengah kilo sahabat tani lebih setengah kilo untuk satu tanki kapasitas 20 liter nah pupuk inilah yang akan membuat sistemik itu menjadi lebih cepat ya cara kerja dari herbicida itu akan lebih cepat ya sahabat tani nah artinya ini nanti pupuk ini yang akan membantu ya kurang lebih 20-30% proses matinya rumput gerinting nah ini biofuron ini bahan aktif metil mesulfuron dengan 20% ini atau biofuron 20 WG ini saya gunakan untuk menggunakan mengendalikan gulma sundu ulut ya atau pentilan nah terus untuk herbicida utama saya menggunakan merek dagang blosat nah ini bahan aktifnya ini nanti sahabat tani bisa cari aja bahan aktif yang sama ini itu bahan aktif isopropil amina glifosat 480 gram per liter ya ini merupakan herbicida purna tumbuh sistemik berbentuk larutan dalam air artinya ini digunakan untuk mengendalikan gulma yang sudah tumbuh ya sahabat tani nah ini tadi sudah saya pakai sahabat tani nah ini tinggal setengah liter lebih dikit ya nah jadi ini nanti akan saya gunakan semuanya ya setengah liter kurang lebih jadi 1 liter itu dijadikan 2 tanki sahabat tani nah ini saya gunakan semuanya untuk tanki kapasitas 20 liter ya sahabat tani nah ada pun untuk tanki pencampuran biasa ya sahabat tani jadi kita usahakan yang bubuk terlebih dahulu nah seperti ini kita cukup pakai satu tutup saja ya ini airnya kebanyakan sahabat tani kurangin dulu nah ya jadi kita pakai satu tutupnya aja karena tadi rumput pentilannya nggak begitu banyak ya nah karena yang harus dautkan yang ini terlebih dahulu nah sudah lalu kita tuangkan pupuknya sahabat tani nah ini pupuk orea ya nah pupuk inilah yang akan membuat apa matinya rumput itu lebih cepat sahabat tani jadi sahabat tani nanti bisa praktekkan aja di rumah ya kalau misalnya sahabat tani ingin melakukan penyemprotan gulma campur saja dengan pupuk orea nah nanti hasilnya itu akan lebih bagus misalnya sahabat tani melakukan penyemprotan ya menggunakan herbicida dengan bahan aktif yang sama dengan dosis yang sama dan cara penyemprotan yang sama serta waktu yang sama dicampur dengan pupuk dan tidak dicampur dengan pupuk dengan sasaran yang sama maka hasilnya akan berbeda tentunya akan lebih bagus yang menggunakan pupuk orea nah seperti itu sahabat tani nah kalau misalnya hanya penyemprotan rumput-rumput ringan maka sahabat tani bisa menggunakan ya satu gelas ya atau misalnya satu gelas ukuran 250 mili atau 150 mili ini bisa ya nah tergantung kondisi gulmanya sahabat tani nah ini kan gulmanya sangat ekstrim jadi saya campur dengan kapasitas setengah kilo kalau lebih harusnya tuangkan sampai tani Bismillahirrahmanirrahim nah tuangkan seperti ini dan kita tunggu nanti dia akan mencair dengan sendirinya nah ada pun untuk herbicidanya kita langsung tuangkan di tanki aja ya enggak perlu dicampur seperti ini karena ini udah termasuk sayap semua sahabat tani nah oke ya kita aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini dan dia dingin sahabat tani nah ini untuk herbicidanya langsung tuangkan di tanki ya nah ini udah ada airnya nih segini sahabat tani nah airnya nih jadi untuk teknik pencampuran usahakan di air ya sahabat tani agar dia lebih mudah tercampur dengan air nah tuangkan semuanya aja kita tunggu ya sahabat tani sambil proses pencairan pupuknya nah nanti untuk teknik penyemprotan usahakan memang benar-benar basah mengenai gulma ya sahabat tani itu nanti akan itu juga akan menentukan proses mati secara maksimal atau tidaknya rumput gerintingnya itu sendiri nah sudah ini pupuknya udah mencair sahabat tani tuh ya udah mencair lalu tertuangkan di tanki yang sudah tersampur dengan air dan obat itu tadi oke sahabat tani seperti ini tekniknya jangan lupa subscribe channel youtube hendri tani tinggal kita aplikasikan penyemprotan di lahan oke jangan lupa subscribe ya sahabat tani untuk menonton terus bagaimana perkembangan gulma dan tanaman padi saya di musim tanam 2 tahun 2022 oke sahabat tani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati